Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau share lagi mengenai berapa sih admin tiktok shop gitu ya Untuk penjual atau pemula yang baru banget mau jualan di tiktok Karena kemarin banyak banget yang komen di youtube Kak kok kenapa ya katanya hasil jualannya itu gak sesuai dengan hasil perhitungan mereka punya gitu Maksudnya dia punya mungkin penjualannya tuh hitungannya segini tapi pas cair dari tiktok tuh beda gitu Nah buat temen-temen yang pengen tau wajib banget simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Jadi semuanya, kalian sebelum ke tiktok, maksudnya sebelum jualan di tiktok Kalian harus tau dulu pertama berapa admin yang harus dikeluarkan Dan berapa persenan yang biasanya tuh kepotong dari hasil penjualan kita Karena ada perbedaan ya di e-commerce Kayak misalnya perbedaan di marketplace tiktok dan shopee Kalau shopee kan baru ada admin setelah mencapai berapa penjualan gitu Tapi kalau di tiktok kalian baru banget mau mulai jualan juga udah pake admin gitu Jadi kalian harus banget prepare hal ini Kalau enggak ya bakalan bonjos alias rugi gitu loh dalam penjualannya Karena adminnya tidak sedikit Jadi kalian harus note admin dari tiktok itu 2000 plus 1% dari harga produk atau dari harga jual ya Jadi maksudnya itu berapa sih gitu 2000 itu wajib 2000 itu wajib dari setiap produk itu bakalan bayar adminnya di 2000 Dan 1%nya itu tergantung dari produk Misalnya nih 1%nya dari harga baju 50 ribu misalkan Berarti kan di 540 perak gitu-gitu Sebenernya persenannya cuma sedikit Cuma yang gede itu di 2000nya mungkin ya Kalau misalkan buat harga jual produk-produk yang murah kan Misalnya kayak perintilan-perintilan yang harganya 3 ribuan atau yang 5 ribuan Itu kalian juga harus prepare Karena tetap 2000 plus 1% potongannya Disini aku mau tunjukin hasil kayak semacam perhitungan ya Perhitungan dari si tiktok dari penjualan kita gitu Dari hasil penjualan aku Biar kalian bisa ada contoh kali ya Bentar Kita akan cek Di keuangan Nah kita akan lihat Karena ada beberapa produk yang sudah beres Jadi kita klik aja yang ini Ini sebagai contoh aja ya Supaya kalian bisa ada gambaran gitu Untuk admin yang harus dikeluarkan Jadi guys produknya itu harganya Harga produknya itu di 79.300 Itu harga jual aku Untuk yang nanya Kak kenapa gitu kok Maksudnya gak pembulatan Maksudnya gak bulat 80 ribu gitu Ini memang sengaja guys Karena kenapa? Karena ada Biasanya tuh memang Aku kalau jual Biasanya tuh ada ekornya gitu loh Buat nominal 1% nya gitu Nah ini harga bajunya di 79.300 Kita lihat ya potongannya berapa Atau misalkan adminnya berapa Di sini kalian bisa lihatnya Dari perkiraan biaya tiktok shop Nah perkiraan biaya tiktok shop itu Di 2.793 Biaya tetapnya itu 2.000 Jadi maksud yang biaya tetap ini Yang aku bilang tadi Untuk produk apapun Itu pasti biaya tetapnya 2.000 Karena itu udah ketentuan Dari si tiktoknya Jadi untuk produk mau yang harganya 500 perak 1.000 Tetap harus ada 2.000 Karena adminnya sendiri 2.000 untuk biaya tetap Komisi penjualnya itu 1% nya 1% dari 79.000 Itu adalah 793 Kemudian Ada perkiraan biaya Pengiriman penjual Nah kalau pengiriman Itu biasanya dari si pembeli Kalau dia gak punya voucher Untuk free ongkir Berarti dia bayar sendiri Alias Gak ada free ongkirnya Jadi dia benar-benar Bayar sendiri Di 8.000 Jadi kalau di total Estimasi totalnya itu 79 Tambah 8.000 Itu sekitar 84.500 Tetapi untuk perkiraan Biaya Yang dikeluarkan oleh kita Itu hanya 2.000 Plus 1% Jadi tetap aja ya Berapapun produknya Ya 2.000 Tetap harus kalian keluarkan Untuk penjualan Atau untuk admin Di tiktok shop Untuk pencairannya Berapa sih pencairan Yang bakalan masuk Yang bakalan masuk Ke Apa namanya Ke pencairan dana kita Ya 79.300 Dikurangi 2.794 Kayak gitu Perhitungannya Jadi yang kalian terima Itu gak pure Atau gak murni 79.300 Berarti kan 79 Dikurangi 2 77 Terus Dikurangi 793 Perak Berarti kan Sekitar 76 Lebih ya Yang bakalan Kalian terima Dari TikTok Untuk pencairannya Berapa hari Misalnya untuk Hasil Penjualan Masuk ke Dana yang bisa Ditarik Biasanya Kita nunggu dulu Produknya udah sampai Belum di customer Nah baru Sekitar 5 Sampai 6 hari Itu Akan masuk Otomatis Ke Dana kita Dan nanti Bakalan bisa Ditarik Secara otomatis Untuk penarikannya Gampang banget nih Karena disini udah Gak ada yang bisa Ditarik ya guys Pokoknya Tinggal klik aja Tarik uang Nanti tuh bakalan muncul Beberapa nominal Yang pengen Kalian tarik Seperti itu Pokoknya tuh mudah banget sih Sebenernya ya Cuman yang harus Dipahami Untuk para penjual baru Kalian harus Prepare Untuk perhitungan Admin Dari si TikToknya Karena kenapa Karena Semurah apapun Produknya Itu pasti ada Biaya tetap Yang 2000 Dan tambah 1% Seperti itu Oke guys Itu dia Mengenai Admin TikTok Jadi sebelum jualan Kalian harus banget Tau ya Untuk perhitungan Biaya adminnya Jadi supaya Setelah Barang terjual Kalian gak bingung gitu loh Kok gak sesuai Dengan Yang kalian hitung Pasti gak sesuai Karena kan ada admin Dan yang lain-lain Gitu ya Oke guys Itu dia video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you Orang nganis video Bye-bye